Terima kasih Bupati, Dinas Kesehatan, Camat, dan Kades di Kabupaten Moro Jambi Selain santri, pondok pesantren, dan para pengasuhnya Vaksinasi COVID-19 masal yang digelar selama dua hari itu Juga diberuntukkan bagi masyarakat umum Program vaksinasi AKBRI 99 peduli ini Bertujuan untuk membentuk kampung head immunity atau kampung komunal Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini Ditargetkan sepanjang 4.850 orang Dapat menerima suntikan tahap pertama maupun tahap kedua Vaksin jenis Sinovac Selain vaksinasi AKBRI 99 ini Juga menggelar bakti sosial berupa pemberian sembako Kepada para santri, pondok pesantren, dan masyarakat sekitar Yang menjalani vaksinasi COVID-19 Selain di Moro Jambi, program vaksinasi COVID-19 Sekaligus bakti sosial AKBRI 99 peduli di Jambi ini Juga dilakukan secara serentak Polres Sarolangun Polres Kerinci, dan Polres Tebo Untuk jumlah kegiatan saat ini Vaksinasi Untuk yang ditempatkan di Nurul Iman Itu kurang lebih Target kita vaksinasi Itu 4.850 Itu sasaran kita Kita utamakan di pondok pesantren Untuk anak-anak santri kita Kemudian dengan masyarakat sekitar Sedangkan vaksos dalam bentuk sembako Masyarakat kita siapkan sekitar 4.500 vaksos Itu sudah nanti masyarakat yang kurang mabuk Kita siapkan 500 vaksos Kemudian ada 4.000 Itu untuk sasaran Warga yang setelah divaksinasi Dengan dilakukannya vaksinasi COVID-19 ini Para santri pondok pesantren di Moro Jambi Sangat senang lantaran mereka Tak lagi was-was dengan penyebaran virus COVID-19 Dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas Selain di Jambi Kegiatan vaksinasi COVID-19 masal Sekaligus bakti sosial Oleh lulusan AKB99 Juga digelar serentak secara nasional Ini vaksin yang keberapa? Vaksin kedua Vaksin yang kedua Yang pertama kemarin gimana? Vaksin yang pertama tidak ada siapa-apa Oh yang kedua ini lumayan tegel ya Jadi harapan adik dengan adanya vaksinasi di pondes ini gimana? Harapan saya semoga Kegiatan belajar-belajarnya Berjalan yang lancar Tetap kelas Kegiatannya Ini kita sudah tetap muka ya? Alhamdulillah dengan adanya panggung ini Kita bisa mendapatkan kemunya lebih sehat Dan juga mendapatkan kemunya Fasilitas kecehatannya yang nyaman Ini suntik yang keberapa? Ini suntik yang kedua Gimana rasanya bisa belajar Dan temukan di sekolah Di pondes ini? Dari Jambi Untung Iskantar melaporkan Dari Jambi